Bersa KPK mengendus dugaan praktik ekspor Mikael hingga 5 juta ton Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya Kepak kleru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan Hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju Loh saudara belum cukup Asal untuk rakyat, asal untuk negara Saya pertaruhkan reputasi politik saya Orga NKRI marah Saking serakahnya negara tetangga Mikael Indonesia kecolongan sampai 5 juta ton Sahabat bagi-bagi, gawat, saking kurangnya pasokan nikel dunia Indonesia sampai kecolongan 5 juta ton Tak habis pikir, 5 juta ton bayangkan Berapa rupiah jika sumber daya alam ini berhasil terhilirisasi di negeri sendiri Sungguh serakahnya negara di dunia Sampai menghalalkan berbagai cara Demi menjadi penguasa Siapa sebenarnya yang telah mencuri nikel kita Apakah negara miskin yang sampai kekurangan nikel Ataukah negara yang kaya raya dan serakah Sahabat bagi-bagi, Direktorat Jenderal B.A. dan Jukai Kementerian Keuangan Angkat Suara Perihal kasus ekspor ilegal biji nikel Indonesia ke China Yang dikabarkan mencapai 5 juta ton pada tahun 2021 sampai tahun 2022 Oh Allah ternyata China Negara yang sangat dekat dengan Indonesia Negara yang sangat bergantung pada Indonesia Dan itu kenyataannya Hilirisasi digaung-gaungkan di berbagai negara dunia Namun ternyata China menjadi pelaku utamanya China, China, China Sungguh negara sahabat kita satu ini bikin geger se-Indonesia Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa B.A. Cukai Kementerian Mirwala, Dwi Herianto menilai Angka ekspor ilegal yang mencapai 5 juta ton bukanlah angka yang kecil Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan analisis dan pendalaman Bahkan, sejak September tahun 2021 lalu Pihaknya sudah berhasil menjaga 71 ribu ton biji nikel Yang akan diekspor secara ilegal Loh loh kok bisa sampai beribu ribu ton Dan tidak ditindak Adu-adu mimin jadi bingung deh Seperti diketahui Pemerintah Indonesia sudah melarang ekspor biji nikel Sejak Januari tahun 2020 lalu B.A. Cukai sejak adanya larangan tersebut Sudah melakukan analisis dan pendalaman Dan perlu kami informasikan juga Dari analisis-analisis tersebut Kita memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan APH lain Bahkan, September tahun 2021 kita berhasil mencegah itu Kapal perbuatan biji nikel tersebut Sebanyak 71 ribu ton lebih Lebih lanjut, dia juga menyebut Kalaupun benar ada 5 juta ton biji nikel Diekspor ilegal Maka itu dipastikan diekspor secara bertahap Kita berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di laut Dan kita berkoordinasi dengan tentunya Kementerian Perdagangan Dan Kementerian ESDM Jadi ini tidak mungkin 5 juta ton ini apa Dikirim kalau tidak berangsur-angsur tidak mungkin Mother Vessel pun tidak mampu Eh tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Semua bisa saja terjadi dengan skenario yang disusun rapi Bukan begitu netizen yang bijak Sahabat bagi-bagi Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi Membeberkan adanya dugaan kasus ekspor ilegal biji nikel RI ke China Sejak 2021 lalu Tak tanggung-tanggung Sebanyak 5 juta ton biji nikel RI diduga telah diselundupkan Ke negeri tirai bambu sejak tahun 2021 sampai tahun 2022 Padahal, seperti diketahui Pemerintah Indonesia telah resmi melarang ekspor biji nikel sejak 2020 lalu Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Wilayah 5 KPK Dian Patria menyebut Informasi dugaan ekspor ilegal biji nikel tersebut berasal dari Beacukai China Dian tidak menyebutkan secara rincin mengenai asal biji nikel yang diekspor secara ilegal ke China tersebut Namun, ada dugaan biji nikel tersebut berasal dari tambang di Sulawesi atau Maluku Utara Sahabat bagi-bagi Dian menyebut Selama ini sebenarnya banyak pihak yang melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya ekspor ilegal Seperti Bakamla, Beacukai, Pol Air, dan Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan, KSOP Namun, nyatanya masih terjadi ekspor ilegal ke negara lain Menurutnya, KPK bisa mengusut lebih jauh jika ada dugaan korupsi dari praktik ekspor biji nikel ilegal tersebut Artinya masih ada kebocoran di sini Ada kerjasama banyak pihak kok masih bocor KPK punya kajian juga Di kami kalau ujungnya penindakan harus ada unsur korupsinya Bagaimana menurut netizen yang bijak? Yuk diskusikan di kolom komentar Merdekalah kita seutuhnya, Merdeka Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!